Oke mas bro, kali ini saya kedatangan customer yang unit akinya itu kemalingan ya Intinya terkini akinya itu diambil pencuri sampai seperti itu ya orang-orang itu ya Allah Nah ini untuk cara ngambilnya itu langsung dipotong mas bro, ini loh Nah ini, langsung dipotong pakai gunting ini Nah ini juga kabel yang ke dinamo staternya juga dipotong ini Nah akinya juga hilang mas bro, ya kan Ini, makanya untuk perbaikannya saya belikan kabel ini Ini kabel yang saya kaitkan dengan dinamo stater ke positifnya aki Dan juga ini ada kabel nepel sama ring ini Nanti akan saya kaitkan dengan masanya Dan ini ada kabel seri atau paralel ini tulisannya ini Nah kabel paralel yang nanti akan saya kaitkan dengan main dan positifnya aki mas bro Dan juga saya siapkan nepelnya untuk kepala aki negatif dan positifnya Yang nanti akan saya kaitkan dengan kabel masa dan kabel positif dinamo ampere Nah seperti itu Dan saya kasih aki yang tipe INCO N50Z Karena memang dari customer sendiri Pengen cari aki yang penting bisa dan harganya miring Ini mas bro Makanya saya rekomendasikan aki merek INCO ini Karena saya juga punyanya stok INCO Nih ya Memang kemarin katanya kejadiannya itu Akinya itu kecolongan atau kemalingan pada saat hari raya Kurang 3 hari mas bro Jadi malam 27 Akinya hilang Nah ini Kasian banget Untuk kali ini saya akan pasang mas bro ya Saya tidak bisa menshooting untuk video kali ini Buat pembelajaran Buat kalian yang mempunyai unit kendaraan Yang posisi akinya itu terbuka seperti ini Ya Kalau bisa disimpan dengan Eh maaf Akinya itu Eh maaf Unit kendaraannya itu Kalian parkir dengan kondisi Bagaimana cara peluang maling itu Tidak bisa mengambil aki kalian gitu Entah itu di garasi yang tertutup Atau kalian titipkan ke tetangga Dan lain sebagainya Yang penting Jangan sampai akinya Hilang seperti ini mas bro Kan Eman banget Karena harganya juga Lumayan mahal Untuk jenis unit Akinya Dan aksesoris seperti ini Ya Kalau Ini tuh Kalau disini harganya sekitar 50 ribu mas bro Ini juga sama Sekitar 50 atau 60 Saya jualnya 60 ribu Nah Ini Harganya 120 Berapa tadi 130an lah Ya ini Dan nempelnya ini Ini kisaran harga 25 ribuan Ini di total udah berapa ya kan 120 50 50 50 100 125 Tambah 130an Ketambahan akinya Belum ketambahan ongkos pasangnya mas bro Karena Saya pribadi Jarak antara toko sama Customer itu Jaraknya lumayan jauh Jadi Pasti saya tarik untuk Jasa ongkos pasangnya Gitu Ya Buat kalian yang Apa namanya Ingin parkir kendaraan Jangan sembarangan ya mas bro Ini buat Pelajaran buat kalian semua Semoga informasi ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Pemasangan selesai Semari aman pemasangan aki truk selesai dengan kapasitas dua aki 12 volt rangkaian 24 volt Rangkaian 24 volt Terima kasih kerana menonton!